Intro Komunitas Insan Tradisi Olahraga atau KITO menggelar festival layang-layang bertaraf internasional di Pantai Sujono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Selain peserta dari Malaysia dan Singapura, Panitia Pelaksana juga menggelar perlombaan permainan tradisional yang lain diantaranya main bilon serta panah ketapel. Perlombaan ini diadakan selain guna menjalin silaturahmi antar peserta, menurut Panitia L.V. Haris, mereka menyelenggarakan permainan tradisional ini untuk mengenalkan kepada generasi muda zaman sekarang tentang arti kebersamaan. Salah seorang peserta dari Jakarta, Sukena, mengatakan pemerintah harus proaktif untuk membudayakan permainan layang-layang sebagai hasanah dan budaya anak bangsa, yang harus tetap dilestarikan. Ini kita buat karena kita melihat bahwa anak-anak sekarang udah lupa permainan-permain tradisional. Mereka lebih hobi dengan jejet. Padahal ada nilai lebih di permainan tradisional. Pertama nilai silaturahmi, yang kedua nilai kerjasama. Kalau dia main belon, main layangan, kerjasamanya bagus. Tapi kalau main game sendiri, dia lupa kerjasama dengan orang lain. Itu salah satu motivasi kita, mengangkat kembali permainan-permainan tradisional ini. Harapan kita ke depan, Pak? Ini bisa lestari. Ini momen bukan hanya sekali, mudah-mudahan ada lembaga lain yang buat, sehingga betul-betul memasarakan lagi olahraga tradisional ini. Itu harapan kita, Pak. Kalau saya sendiri udah sekitar 17-20 tahun. What about you, Uncle Young? Kira-kira saya 10 tahun. Oh, 10 tahun dia bermain. Jangan melupakan, kita berharap pemerintah juga tidak melupakan khasana budaya bangsa, karena layang-layang itu kan memang salah satu kebudayaan Indonesia juga. Dan membuat kita tidak selalu dengan teknologi, IT, jadi membuat orang anti-sosial, gitu segala. Festival layang-layang ini akan digelar selama 3 hari, dan peserta lokal akan memainkan layangan khas daerah masing-masing, seperti Wow dan Petek Bawal, sementara ada juga peserta eksebisi yang akan memperagakan permainan layang-layang dengan 4 benang. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!